Intro Aktor sekaligus politisi yang kini menjabat sebagai wakil Bupati Bandung periode 2021 Sampai 2026, Sahrul Gunawan kembali menyita perhatian publik Menariknya, Sahrul Gunawan belum lama ini membeberkan alasannya masih betah sendiri Seusai bersetatus duda sejak 6 tahun lalu Sahrul Gunawan juga tak sengaja kecaplosan membeberkan hubungannya dengan mantan istri Hal itu bermula, seusai Sahrul Gunawan ditanya soal kesulitan menjadi seorang ayah Seusai menjabat sebagai wakil rakyat Sahrul Gunawan pun mengungkapkan tak mengalami kesulitan Lantaran terdapat sosok ibu dari anaknya yang bukan lain adalah sang mantan istri Indri Yani Hadi Diketahui Sahrul Gunawan menikahi Indri Yani Hadi pada 2007 silam Dan keduanya resmi bercerai pada 2016 lalu Dari pernikahan itu, Sahrul Gunawan dikaruniai tiga orang anak Dua diantaranya diketahui telah berusia remaja Sahrul Gunawan mengungkapkan ia dan sang mantan istri saling berbagi tugas untuk mengurus anak-anak mereka Pria 46 tahun itu membeberkan kesibukannya sebagai wakil Bupati Bandung Membuatnya tak merasa kesepian meski telah sendiri selama 6 tahun Eh gak sulit karena ada mamahnya juga bagi tugas sama mamahnya Terus kemudian, apa ya, sekarang juga dengan adanya kegiatan saya Pasti juga tidak terasa juga, kata Sahrul Gunawan Seperti dikutip dari kanal Youtube Mob Channel Dilansir dari tribunjatim.com Sahrul Gunawan mengaku masih menikmati kehidupannya sebagai single father Bukan tak berusaha atau tak ingin mencari hanya saja Sahrul Gunawan mengaku Belum menemukan calon pendamping yang pas Kesibukan dan berbanyak aktivitas adalah cara Sahrul Gunawan Agar tak merasa kesepian Ia juga mengurangi menonton film atau membaca cerita babar Agar tak terbawa suasana galau Di sisi lain, Sahrul Gunawan sebagai wakil Bupati Bandung Kini tengah aktif melakukan berbagai kegiatan Sejumlah kegiatan pun dibagikan oleh Sahrul Gunawan di akun media sosial pribadinya Seperti baru-baru ini, Sahrul Gunawan membagikan postingan saat ia tengah mengikuti tradisi munggahan di Ciwide Saat melakukan kegiatan tersebut, Sahrul Gunawan mengaku kesulitan menangkap satu ekor ikan Selain itu, Sahrul Gunawan menceritakan kejadian unik saat sedang mencari ikan di kolam keruh Sahrul Gunawan mengungkapkan pahannya sempat diremas oleh salah satu ibu-ibu Tak mau berburuk sangka, Sahrul Gunawan mengungkapkan ibu-ibu itu tak sengaja meremas pahannya saat sedang mencari ikan Lebih lanjut, Sahrul Gunawan mengungkapkan bahwa tradisi itu merupakan kegiatan yang positif Sebab esensi tradisi munggahan terletak pada kebersamaan warga ikut terjun ke kolam menangkap ikan Postingan Sahrul Gunawan itu pun langsung mendapatkan tanggapan dari netizen Mereka mengungkapkan bahwa tradisi munggahan itu terlihat begitu seru Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum, bye-bye